Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Sarupa Vlog untuk kesempatan kali ini saya akan review langsung ya bukan review tapi lebih ke tes ya karena review saya rasa sudah banyak dan ya nantilah sedikit saya tunjukkan apa saja yang didapat tapi waktu itu saya sudah ada shot video untuk unboxingnya jadi isinya itu itu saja ya tapi yang penting adalah tes suaranya antara menggunakan mix ini atau dengan tidak ini saya menggunakan HP ya jadi ini menggunakan HP total 100% HP tanpa biasanya untuk mengedit saya tidak mengedit suaranya paling hanya naikin volume sama turunin volume kayak gitu tanpa di pitch nya ditambah atau dikurangi dan lain sebagainya ya dan ini bisa didengar sendiri ini saya menggunakan mix nya langsung ya ini dia ya mixnya mix Boya m apa ya lupa leh Boya MMI MMI one ya nggak yang pakai plus MMI saja nah terus eh yang yang mungkin bikin penasaran ya itu adalah hasil suaranya bagaimana mode yang nyangkut ya antara yang tidak menggunakan antara yang tidak menggunakan mix dengan menggunakan mix apa ada bedanya ya sekarang saya akan langsung tesnya di sawah yuk kita ikuti jreng oke ini kita sekarang sudah di sawah ya lor kita sekarang mencoba suaranya langsung di sawah apakah ada gemurutuk suara angin ya biasanya kalau tanpa mix yang tidak ada bulu-bulunya gitu hahaha itu ada gerutuk-gerutuk ya ini lihat tuh lihat anginnya saya akan diam sejenak untuk merasakan ya silahkan didengar oke kira-kira seperti itu ya itu anginnya tuh dan ini saya mencoba ada suara tanpa mix eksternalnya ini saya cabut nih ceknya hahaha ya ini ada kabelnya tuh melawar tanpa mix eksternal ya kira-kira ada suara nggak ini anginnya tuh sama kayak tadi sebenarnya ya tapi masuk nggak di HP terus suara burung ataupun lainnya terdengar lebih nyaring atau lebih bising saya akan diam sejenak tanpa menggunakan mix eksternal tes selanjutnya kita akan lari ya lari itu ah itu ada plastik ini dia ada tunjuk angin anginnya kesana ya berarti kita akan melawan arah angin kita lari oke itu kira-kira dari tempat yang sama stat yang sama anginnya masih sama terlihat nah ini saya akan lari ke mata arah angin kira-kira seperti itu lor silahkan dinilai sendiri awas ada duri kok kok aduh kuatannya ini duri kayak gini diinjak Nah itu tadi hasilnya yang sudah saya tes di sawah bagaimana apakah eh masuk atau tidak terus ada noise noise nya terus ada gemurduk-gemeruduk suara anginnya apapun tidak silahkan eh sobat nilai sendiri ya Nah tapi untuk eh saya sampai ke membuat video ini untuk tes video eh suaranya Saya itu banyak sekali mengandali, mengalami kendala Terutama karena HP-nya pertama menggunakan MIUI-nya itu yang 12,4 lah ya Terus ada upgrade, kemarin baru di-upgrade menjadi yang 12,10 Ternyata nggak support ya Nggak support dan juga selain itu Ada beberapa perangkat eksternalnya ya Seperti jack-nya ini, ini saya sudah modifikasi Ini bisa panjang banget tuh Ini modifikasi saya, modifikasian saya Nggak kelihatan Ini modifikasian saya ya Menggunakan mix, apa namanya Kabur dari handset Sony Ericsson Nah itu Sony Ericsson Terus ini juga bukan yang bawaan aslinya Mungkin kalau ada sedikit kretek-kretek mungkin karena gerakan ya Nah, kita akan lihat bagaimana penampakannya Baik lor, untuk sekarang saya menggunakan mix wireless ya Seperti ini ya Jadi ini jaraknya 30 meter itu masih jangkau atau 50 meter Tapi ini masih satu arah ya Bukan yang bisa nangkap sana sini sama dengan yang ini Nah, ini yang saya modifikasi Nah, ini yang perlu Jadi, ini bawaannya yang dari sana Apa namanya ya, konektor lah ya Apa kebel apa namanya Nah, ini kan lengkung kayak gini Ini yang ke sini Nah, kalau ini Nih, lihat Ini lurus Ini eksternal yang beda Ini bekas apa dulu ya Itu bekas recorder Sama recorder tapi Untuk ke komputer Nah, ini Kalau ini seperti ini Dan ini yang 123 Apa namanya Tipenya Kalau yang ini yang 1234 Tentunya Ini yang ke HP Nah, ini Kalau yang tadi yang saya gunakan adalah Yang 3 Jadi ini yang ke sini sama ke komputer Terus saya menggunakan konektor tambahan Yaitu Ini Modifikasi dari Sony Ericsson Dan ininya yang 4 1234 Yang ini yang ke HP tentunya ya Nah, terus ada tambahan lagi Karena ini bawaan Artinya Harusnya ada Apa namanya Holder sendiri Atau tripod sendiri Tapi saya Untuk yang biasa digunakan Apa namanya Pakai Brika Apa itu Yang stabilizer itu Ternyata pakai HP terlalu berat ya Jadi saya menggunakan Yang Kayak gini Bekas tongsis Woi Jatuh Nah, ini Karena ini modifikasian Jadi Jadi modifikasinya bagaimana ya Ini gak ada seperti ini Ini adalah pembuatan sendiri Ini bisa dilihat Ya Nah, ini menggunakan Bekas Spidol Atas depannya Kan ada tuh Nah, disini harusnya Untuk menulisnya Saya ganti dengan baut ini Baut yang support Untuk Tipe ini Tipe berapa lah Lupanya lah Namanya gak jelas ya Saya kurang paham ya Sementing kayak gitulah Nah, jadi masuk seperti ini Ini memang tidak ada Drat atau lain sebagainya Karena ini ada Drat seperti ini Jadi Saat dimasukkan Drat seperti ini Ini kan ngepress Jadi gak bisa gerak Nah, kalau gerak pun copot Ya, artinya Gak goyang Kalau gerak copot Muter Nah, ini agak kendor Oh, ini harusnya Lebih set Jadi kencang Saya lari-lari Tadi gak Gak goyang Nah, itu modifikasinya Disini HP Tentunya Jadi Enggak-enggak Bisa langsung Bawaan Bisa digunakan Langsung Bisa langsung Action Gitu Jadi Untuk yang Bawaannya Ini Ini untuk ke kamera DSLR Atau mirrorless Apalah namanya Kameranya Gak jarang dipakai Malah Dan Ini yang ke HPnya Hasilnya Kretek-kretek Mungkin Sedikit Nanti di belakang Akan saya tunjukkan Ketika menggunakan ini Hasilnya celek banget Kretek-kretek Kayak gitu Celek banget Saya juga Gak pakai ini Ya Paling yang ini aja Oke Kira-kira itu Ya Semoga bisa Memberikan informasi Siapa tahu Ada yang Di tahun sekarang Ini memang Model lama Dan Harganya juga Ini yang murah Tapi Lumayan lah Hasilnya Daripada Tidak ada Sebenarnya Banyak Mic juga Yang digunakan Tapi memang Penggunaannya kan Masing-masing Kalau ini Untuk Yang channel satunya Atau yang seperti inilah Biar gak ada Noise-noise lain Sebagainya Kalau yang ini Untuk vlog-vlog Sama anak-anak Hahaha Gimana Apa Kira-kira Seperti itu Kurang dan lebihnya Ya mohon maaf Banyak kekurangan Tentunya Ya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Jangan lupa Untuk Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I selamat menikmati